3, 2, 1, buka bukumu kita bertemu di TEDU Salam jumpa kawan-kawan sekalian Kita bertemu lagi dalam podcast TEDUKATION Kali ini kita tidak berbicara tentang materi kembali Karena ini hari Sabtu kawan-kawan sekalian Maka kita bicara tentang tips kembali Masih terkait dengan tugas akhir kawan-kawan sekalian Hari ini kita akan diskusi tentang tips untuk mencari referensi di dalam tugas akhir Ada 2 hal yang akan kita bahas pada podcast kali ini kawan-kawan sekalian Yang pertama yaitu tips untuk mencari referensi Dan yang kedua adalah hal-hal yang perlu dihindari Di dalam mencari referensi untuk menyusun tugas akhir kawan-kawan sekalian Yang pertama itu terkait dengan tips untuk mencari referensi Seringkali kita dihadapkan pada 2 permasalahan klasik ketika kita menyusun tugas akhir Masalah yang pertama yaitu referensi yang terbatas Sebetulnya tidak terbatas Tapi mungkin kita susah untuk mencari dan menemukan referensi yang kita kehendaki Dan yang kedua sebetulnya masalah yang lebih klasik lagi Yaitu bagaimana memenuhi jumlah halaman Sebagaimana disaratkan untuk minimal untuk tugas akhir Biasanya 50 halaman syarat minimal tugas akhir Nah sebelum kita nulis sudah Mikir terlebih dahulu apa yang mau kita tulis untuk menuliskan 50 halaman ini Tapi tanpa kita sadar setelah kita menulis ternyata susah untuk menghentikannya Sehingga yang syaratnya minimal 50 kita terkadang jauh lebih dari itu kawan-kawan sekalian Nah pertama yang perlu kita bahas terlebih dahulu tipsnya untuk mencari referensi yaitu Optimalkan jurnal open source sebetulnya kawan-kawan sekalian Nah seringkali kita akan dihadapkan pada permasalahan Berapa sebetulnya jumlah rasio perbandingan prosentase untuk tugas akhir Nah jika kawan-kawan sekalian memiliki format 4 bab dalam tugas akhir Bab pertama pendahuluan, kedua kajian bustaka, kemudian ketiga pembahasan, empat penutup Maka prosentasenya adalah untuk pendahuluan itu biasanya 10% Artinya jika kawan-kawan berani menuliskan 10 halaman di bab satu Maka konsekuensinya seharusnya total keseluruhan bab saudara adalah 100 halaman Tapi faktanya bab pertama kadang 10 halaman Bab kedua biasanya itu 15-20 halaman Bab ketiga justru lebih sedikit dari bab kedua Ini yang tidak boleh dilakukan kawan-kawan sekalian Kenapa? Karena bab tiga adalah analisis Sehingga analisis sebetulnya jauh lebih tebal dibandingkan dengan pendahuluan maupun tentang kajian bustaka Nah ini yang kemudian jadi kendala kawan-kawan bersama Bab satu sangat asik nulis sampai 15 halaman Bab dua anggap saja sama 15 halaman 30 sudah jumlah halamannya Kemudian bab tiganya tentang isi Justru hanya berisi mungkin lebih sedikit saja Yaitu 20 halaman Sehingga total jumlahnya hanya 50 halaman Padahal seharusnya dengan prosentase yang saya sebutkan tadi Bab pertama itu 10% Maka jika saudara berani memasang 10 halaman bab satu Maka seharusnya total jumlah tulisan saudara adalah 100 halaman Kawan-kawan sekalian Sehingga seringkali kalau saya bimbingan skripsi dengan mahasiswa Saya hanya menyarankan Maksimal bab satu itu tidak lebih dari 9 halaman Karena saya khawatir kawan-kawan tidak mampu mencapai target dan kesulitan untuk memenuhi Kalau 9 halaman saja itu sudah 10% Maka 90 seharusnya jumlah skripsi saudara Sehingga saudara akan kebingungan untuk menuliskan Apa yang harus saya tulis dalam bab kedua, ketiga, dan seterusnya Nah oleh karena itu kawan-kawan sekalian Jurnal open access saat ini itu sudah sangat banyak sekali Baik yang berlangganan maupun yang tidak berlangganan Namanya juga open access Artinya setiap jurnal itu berisi full text yang saudara bisa mengaksesnya Baik berlangganan maupun tidak berlangganan Beberapa institusi perguruan tinggi ini sudah memberikan langganan untuk jurnal tersebut Sehingga mahasiswa yang memiliki akses ke situ Maka dipastikan dia dapat mengakses jurnal tersebut Tapi yang open access betulan yang free dan tidak berbayar Ini juga banyak bentuknya Ada portal Garuda, Lipi, dan lain sebagainya Sehingga kawan-kawan bisa mengakses itu sebagai salah satu sumber acuan utama untuk referensi Nah biasanya mahasiswa ini hanya fokus pada buku Dan itu bukunya sudah lama Artinya usia buku tersebut sudah di atas 5 tahun bahkan di atas 10 tahun Sehingga tingkat kebaruan dari buku tersebut Baik datanya, baik teorinya, baik perkembangan-perkembangan contoh-contohnya Ini sudah ketinggalan jika buku tersebut sudah berusia lebih dari 5 Bahkan mungkin lebih dari 10 tahun kawan-kawan sekalian Itu yang pertama, optimalkan open access jurnal Kemudian yang tips kedua kawan-kawan sekalian Ketiga kawan-kawan kesulitan untuk mencari referensi Perluas referensi tersebut Sebagai contoh dalam podcast sebelumnya tentang tips menyusun tugas akhir Saya mencontohkan tentang perang antara ISIS, tentara ISIS di Iraq misalnya Maka kita akan kesulitan untuk mencari Apa yang akan kita tulis dalam bab 2 tentang kajian pustakanya Nah biasanya mahasiswa hanya terpaku pada Yang benar-benar spesifik untuk tulisan tersebut Misalnya spesifik membahas tentang apa jenis pidananya Kemudian apa bentuknya, apa faktanya dan lain sebagainya Tapi kita lupa tentang hal-hal lain yang bisa menjadi referensi Contohnya, yang diserang adalah bangunan bersejarah Kita sebetulnya perlu untuk membahas bangunan bersejarah itu yang seperti apa kriteriannya Kemudian mengatur tentang jika ini dirindungi oleh internasional Apa instrumen pelindungnya Misalnya kita anggap sebagai UNESCO Kita tidak pernah merujuk apa list dari UNESCO tersebut Ini pun juga referensi yang terkadang ini kita lupakan Dan kalau kita masukkan ini bisa menjadi tambahan lebih untuk tulisan kita Dan tentunya akan menambah jumlah halaman kawan-kawan sekalian Jadi yang pertama tadi optimalkan open access journal Yang kedua perluas sumber kajian referensi saudara Tidak melulu tentang kajian yang saudara tulis Tapi hal-hal yang mendukung tulisan saudara itu juga penting untuk diketahui Kawan-kawan sekalian Yang ini seringkali tidak dilakukan oleh mahasiswa Kemudian tips yang ketiga kawan-kawan sekalian Seringkali mahasiswa ini mengutip skripsi terdahulu Nah biasanya yang dikutip itu saya paham betul Yaitu terkait dengan metode penelitiannya Saya tidak pernah menyarankan kawan-kawan mengutip metode penelitian dari skripsi sebelumnya Jika kawan-kawan harus terpaksa mengutip dari skripsi sebelumnya Maka yang saudara kutip dari skripsi sebelumnya adalah terkait dengan datanya Itu satu Jika saudara menulis penelitian sosiologal atau empiris Maka datanya bisa saudara kutip dengan mencantumkan referensi jelasnya sebagai pembanding Itu yang bisa saudara kutip Yang kedua pendapat pribadi dari penulis skripsi tersebut Jangan teorinya Ketika saudara mengutip teori bab dua skripsi orang lain Saudara pindahkan dalam bab dua skripsi saudara Maka itu judulnya sama dengan plagiasi atau clipping Nanti kita akan bahas tentang clipping kawan-kawan sekalian Nah sehingga saran saya Jika saudara terpaksa harus mengutip dari skripsi terdahulu atau skripsi sebelumnya Sangat saya sarankan yang saudara kutip terkait dengan datanya Untuk keaseliannya Membandingkan skripsi saudara dengan skripsi yang sebelumnya Itu data yang saudara pakai Saya tidak pernah menyarankan saudara mengutip metode penelitiannya Saya juga tidak pernah menyarankan saudara mengutip kajian pustaka dari tulisan orang lain Kawan-kawan sekalian Tips berikutnya kawan-kawan sekalian Kebaruannya jangan sampai lupa Saya tadi sudah singgung di depan sedikit tentang kebaruan Bahwa seringkali referensi yang dikutip mahasiswa ini Tingkat kebaruannya sangat rendah sekali Yaitu skripsi mengutip buku Atau jurnal yang umurnya sudah di atas 5 tahun Atau bahkan di atas 10 tahun Buku tahun 60-an masih dikutip sebagai referensi di tahun 2020 Usianya sudah lebih dari 50 tahun kawan-kawan sekalian Bayangkan ada berbagai macam perubahan yang terjadi sepanjang 50 tahun tersebut Sehingga saran saya Kenapa saya tadi nomor satu tipsnya yaitu open access jurnal Karena jurnal ini tingkat kebaruannya cukup Cukup luar biasa sekali Dalam waktu satu tahun sudah berapa jumlah jurnal membahas dengan topik yang mirip atau serupa dengan kajian saudara Sehingga tingkat kebaruannya Datanya dan teori-teorinya Sejak contoh-contoh kasusnya Jauh lebih mutakhir dibandingkan dengan buku-buku yang saudara kutip tadi Walaupun memang tidak salah ketika kita mengutip teori-teori klasik misalnya Yang hanya ada muncul dalam buku-buku klasik Tapi buku baru bukannya juga telah mengutip pendapat klasik tersebut Sehingga saya menyarankan tingkat kebaruan dengan usia maksimal Paling lama adalah 5-10 tahun Jangan lebih dari itu Ditambah beberapa perguruan tinggi sudah menerapkan 70-30 kawan-kawan sekalian 70 ini untuk buku 30% untuk jurnal bentuknya Ditambah lagi 70% untuk buku itu dibagi lagi Berapa persen untuk buku metode penelitian Dan berapa persen buku untuk kajian teorinya Seringkali mahasiswa ketika saya lihat dalam daftar pustaka tugas akhirnya Ada 10 referensi Betul memang 10 referensi itu minimal untuk menyusun tugas akhir Tapi dari 10 referensi tersebut 4 adalah buku metode penelitian Yang 6 buku teorinya Jurnalnya tidak ada sama sekali Kemudian ada peraturan perundang-undangan sebagai kajian bahan hukum primernya Itu disarankan dan itu wajib hukumnya Ketika saudara menulis penelitian hukum secara normatif Tapi yang seringkali tertinggal dan seringkali diabaikan oleh teman-teman mahasiswa adalah Keberadaan jurnal Seringkali mahasiswa mengutip artikel-artikel Nanti kita akan bahas tentang apa yang jangan dilakukan Atau apa yang tidak boleh dikutip di dalam penulisan tugas akhir Oke itu tips berikutnya Dan tips yang terakhir kawan-kawan sekalian Selalu berlatih untuk menggunakan parafrase Nah seringkali untuk menghindari plagiasi Kawan-kawan sekalian Yang dilakukan bukan parafrase Untuk menghindari deteksi plagiasi Yang dilakukan justru melakukan tipu Atau salah ketik Kawan-kawan sekalian Itu adalah trik kuno yang Yang sudah sangat terdeteksi Dan sudah tidak dapat ditelolir lagi Ketika saudara menggunakan tipu Sebagai salah satu trik Untuk mengatasi deteksi plagiasi Memang betul ketika saudara mengetik Kata yang keliru dalam kalimat satu rangkaian Maka tidak akan terdeteksi oleh alat deteksi plagiasi Bahkan berbagai macam tips dan trik Dilakukan oleh mahasiswa Untuk mengakali deteksi plagiasi Tapi saya yakin betul Bahwa kemampuan mata dosen Ketika membaca karangan tulisan saudara Masih bisa jauh lebih tajam Daripada kemampuan alat deteksi plagiasi Kawan-kawan sekalian Sehingga apa itu parafrase Bahwa saudara telah membaca referensi Dari buku tertentu Saudara tetap punya kewajiban moral Untuk mencantumkan referensi itu Walaupun kemudian Saudara harus menyusun ulang kalimat Yang saudara baca Ada satu paragraf yang saudara baca Isinya akan saudara kutip Secara keseluruhan Untuk menghindari deteksi plagiasi Saudara tidak harus tipu Dan saudara tidak boleh melakukan itu Yang saudara lakukan Hanyalah parafrase Tidak sulit parafrase ketika saudara terbiasa Yaitu merangkai ulang Dengan niat yang sama Tapi tetap jangan lupa Kutipan resminya Sebagai catatan kaki Atau catatan akhir Nanti harus tetap dicantumkan Karena ide itu Bukan punya saudara Kami yang sudah bertahun-tahun Di dunia ini Kawan-kawan sekalian Bertahun-tahun Menggeluti tentang karya ilmiah ini Tahu betul bahwa Untuk mahasiswa Biasanya Tingkat penyusunan kalimatnya Tidak akan seperti ini Sehingga saudara akan berbuat Curang seperti apapun Kami biasanya mendeteksi Hanya dengan satu lirik Satu paragraf Biasanya kita tahu persis bahwa Ini bukan karya saudara Ketika saudara tidak Mencantumkan referensinya Satu paragraf saja Kita pasti menduga itu Dugaan plagiasi Kawan-kawan sekalian Apakah perlu kita buktikan Untuk kemudian Nanti akan kita hadapi Dalam sidang Kujian skripsi Atau saudara harus perbaiki Dan saudara antisipasi Mulai hari ini Jadi itu tips Untuk menyusun Referensi Kawan-kawan sekalian Kekhawatiran tentang Jumlah halaman Sudah bisa saudara Antisipasi Dengan cara Sering-sering Buka open access jurnal Memperluas Kajian referensinya Melakukan Parafrase Kemudian membuka Jurnal-jurnal Atau referensi-referensi Yang usianya Lebih baru lagi Sehingga saudara Bisa memberikan Contoh-contoh kasus Saudara bisa memberikan Pandangan-pandangan lain Yang lebih baru Dan lebih Mutakhir Dan dapat diterima Oleh dosen pemimping Maupun dosen penguji Nantinya Berikutnya Akan kita bahas Tentang hal-hal Yang tidak boleh Saudara lakukan Ketika Menyusun tugas akhir Terkait dengan Referensi Kawan-kawan sekalian Hal yang pertama Akan saya ingatkan Yaitu terkait dengan Plagiasi Atau Mencuri ide Atau Mengutip tanpa izin Atau Mengutip tanpa Mencantumkan Referensi aslinya Ini saya Tidak Menyarankan Sama sekali Kawan-kawan sekalian Karena plagiasi Ancamannya Berat sekali Jika saudara Ketahuan plagiasi Pada saat Ujian tugas akhir Walaupun Saudara mungkin Lolos deteksi plagiasi Tapi tidak Lolos plagiasi Ketika ujian skripsi Yang ditemukan Oleh dosen penguji Maka Biasanya Sanksinya adalah Yang paling ringan Yang paling ringan ini Saudara tidak lulus Ujian skripsi Ketika tidak lulus Maka saudara bisa Mengulang dengan Memerbaiki kembali Tapi ini yang paling ringan Saya sebutkan Tapi kalau saudara Sudah Dinyatakan lulus Dalam ujian skripsi Bahkan sudah Dan ke depan Kemudian ada Yang menggugat Tulisan saudara Karena urusan plagiasi Maka Sanksinya Jauh lebih berat Dan saudara Dapat dicabut Gelarnya Sayang sekali Kita kuliah bertahun-tahun Berdarah-darah Ketika menyusun tugas akhir Dan berakhir Begitu saja Karena satu kesalahan Yaitu plagiasi Apa itu yang disebut Dengan plagiasi Bahwa plagiasi adalah Mencantumkan Atau mengutip Atau menjiplak Tulisan dari orang lain Mengutip pendapat Yang bukan pendapat kita Seolah-olah Itu adalah pendapat kita Sendiri Kawan-kawan sekalian Ini yang kemudian Modus yang dipakai oleh mahasiswa Seringkali ketika tertangkap Seperti ini Jawabannya adalah Lupa Saya kutip referensinya Ini tidak akan kita tolerasi Kawan-kawan sekalian Ketika lupa Untuk satu titik Mungkin kita tolerasi Tapi Ketika satu ini ketemu Maka kita tidak akan berhenti Untuk mencari yang lainnya Ini kita tidak mencari kesalahan Tidak Tapi kita melindungi saudara Supaya ke depan tidak ada Gugatan kepada saudara Yang berujung pada Dicabutnya gelar saudara Sehingga plagias ini Dapat dihindari Sejak dini Dengan cara apa Membiasakan diri Kawan-kawan sekalian Untuk berlagu jujur Bahwa jika itu bukan Tulisan saudara Jangan pernah dianggap Jangan pernah diklaim Itu tulisan saudara Saudara sudah merasakan Betapa sulitnya menulis Tugas akhir Betapa sulitnya Menyusun karya ilminya Bagaimana kalau seandainya Karya ilminya saudara Diakui oleh orang lain Bahwa itu bukan tulisan saudara Lebih dari orang lain Sama rasanya Itu akan tidak menyenangkan Buat kita Sehingga Kalau itu tidak menyenangkan Buat kita Jangan saudara lakukan Kepada orang lain Kawan-kawan sekalian Sehingga yang pertama Saya ingatkan adalah Jangan pernah Plagiasi Yaitu Mengutip pendapat orang Tanpa mencantumkan Referensinya Tapi ada juga Nanti Menjadi tips yang kedua Jangan sampai Saudara Klipping Kawan-kawan sekalian Apa itu Klipping Di dalam Menyusun tugas akhir Itu saudara Tidak ada pendapat Saudara sama sekali Saudara yang mengutip Dari pendapat Buku A Dilanjut paragraf berikutnya Pendapat buku B Berikutnya pendapat Buku C Dan seterusnya Yang lebih fatal adalah Saudara hanya mencantumkan Satu referensi Untuk satu kajian Satu paragraf Buku A Paragraf berikutnya Ibit Ketiga Ibit lagi Empat Ibit lagi Lima Ibit Dan seterusnya Akhirnya tiga halaman tersebut Ibit semua Yang artinya memindah Dari satu buku Kedalam tulisan saudara Ini juga Saudara tidak boleh lakukan Kawan-kawan sekalian Kenapa Saya tadi menyarankan Para frase Tapi juga Tidak gini-gini amat Artinya Selama tujuh halaman ini Saudaranya mengutip Satu referensi saja Ketika kita tegur Sebagai pemimpin Ini kok begini bentuknya Kan saya tidak plagiasi Sudah saya cantumkan referensinya Ya memang betul Tapi ini namanya Klipping Kawan-kawan sekalian Saudaranya menggunting Dari satu sumber Saudara pindahkan Ke sumber saudara Saya tadi sudah mengingatkan Dalam tips yang Awal tadi Saudara harus rajin-rajin Untuk membaca Open access jurnal Karena disitu Saudara akan menemukan Teori Tertentu Satu teori Ini bisa dianut oleh Banyak jurnal Sehingga Saudara bisa Mengutip teori tersebut Dari berbagai macam jurnal Tidak dari satu sumber saja Kemudian kalau saudara Saudara akan menjawab Dengan mentok Saya sudah tidak Memulai referensinya Pak Maka perluas Kajian referensi saudara Jangan hanya sebatas Pada faktor itu saja Tapi perluas lagi Kajiannya Membahas tentang Hukum laut Misalnya Maka yang kita bahas Tidak hanya dari Segi faktor teorinya Tapi dari Instrumennya Unclosed Kemudian dari Segi contohnya Itu juga bisa kita pakai Sebagai kajian referensi Kawan-kawan sekalian Sehingga Plagiasi dalam bentuk Apapun Tidak bisa kita Tolerir Kemudian kedua Klipping Jika berlebihan Bentuknya Ibit Objet Logjet Ibit Objet Logjet Itu pun sudah Tidak kita Tolerir Kawan-kawan Sehingga Ini mohon Dihindari Ketika menyusun Tugas akhir nanti Yang terakhir Kawan-kawan sekalian Dan ini Tidak kalah pentingnya Yaitu ketika Saudara mengambil Sumber Referensi Dari Internet Apa hal yang Rambu-rambu Yang tidak boleh Saudara lakukan Yang pertama Dan terutama Yaitu saudara Tidak boleh mengambil Dari sumber Yang tidak Kredibel Apa itu sumber Tidak kredibel Media blog Apapun bentuknya Saya punya blog Yang saya pakai Untuk media pembelajaran Di kelas Ini saudara kutip Sebagai referensi Walaupun ini punya Dosen saudara sendiri Saya tidak menyarankan itu Apalagi dari Media blog Yang saudara tidak Kenal siapa penulisnya Ini yang kita kategorikan Sebagai sumber yang tidak Kredibel Kawan-kawan sekalian Saudara seringkali Mahasiswa ini seringkali Mengutip data Dari media internet Tapi media itu Itu tidak kredibel Contohnya adalah Saudara mengutip data Angka korupsi Dari mana Angka korupsi Saudara ambil Dari blog Dari mana Dari media Ini saya tidak Menyarankan Jika saudara mengutip data Ambil dari sumber utamanya Apa contohnya Dari laporan Tahunan KPK Misalnya Itu datanya lengkap Saudara mengutip data korupsi Dari mana Saudara ambilnya Dari media Apa namanya Media Koran online Saya tidak menyarankan Dari mana Saudara bisa Menyarankan Saya bisa menyarankan itu Saudara ambil dari Sumber-sumber lain Yang kredibel Laporan tahunan KPK Dari Corruption Perception Index CPI Transparansi Internasional Ini kredibel Dari situsnya PBB Ini jauh lebih kredibel Itu yang pertama Tidak boleh mengambil Dari situs yang tidak kredibel Yang kedua Saudara Harus berhati-hati Dengan repository Kawan-kawan sekalian Ketika mengutip pendapat Dari internet Dan itu adalah Repository Dari kumpulan Seringkali mahasiswa Yang dilampirkan Kutipannya adalah repository Tidak Saya tadi menyarankan Repository dalam bentuk apapun Skripsi yang ditampilkan secara online Ketika itu adalah Pendapat dari penulis Silahkan kutip Ketika itu adalah data Silahkan kutip Sebagai pembanding Tapi jika itu adalah kajian teori Saya tidak pernah menyarankan itu Saudara silahkan Mengatip teori Dari buku Atau jurnal Tapi tidak dari skripsi lain Walaupun itu dituliskan Dan di upload Dalam repository Kawan-kawan sekalian Ya ini yang paling penting Kawan-kawan sekalian Selain plagiasi Selain kliping Ada satu lagi yang Seringkali kita lupa Kita mengutip Dari sumber yang tidak kredibel Seringkali mahasiswa juga Mengutip dari Wikipedia Wikipedia ini adalah Memang betul Mudah sekali kita mencari Di Wikipedia Kita ketik di Google Akan keluar dari Wikipedia Ini biasanya pertama kali muncul Ini kita kutip Jangan itu yang setara kutip Di Wikipedia Paling bawah Ini ada sumber aslinya Saudara telusuri sumber aslinya Jika memang Ada sumber aslinya Saya menyarankan Itu dari sumber aslinya Dan cek lagi Apakah sumber aslinya Kredibel Atau tidak Kalau sumber aslinya Ini berupa Media blog Saya kembali Tidak menyarankan itu Tapi ketika sumber aslinya Ini adalah Jurnal Sumber aslinya Ini adalah Tulisan yang ditulis Oleh media Misalnya Itu masih Dimungkinkan Untuk saudara Lakukan Tapi jika ini blog Atau ini adalah Sumber lain Yang tidak jelas Kredibilitasnya Maka saya sarankan Untuk tidak Saudara Lakukan Kawan-kawan sekalian Jadi itu dulu Dua hal yang kita bahas Pada hari ini Tentang tips Dan apa yang Tidak boleh Serta lakukan Dalam mencari Referensi tugas akhir Baik Terima kasih Kawan-kawan sekalian Telah menyaksikan Podcast ini Tetap sehat selalu Nanti kita bertemu Di TEDU Salam sehat Saya TFND Sampai jumpa